Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Indranto. Saya berasal dari jurusan Matematika, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Bletong, tahun 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memplot direction field dan menyelesaikan aplikasi persamaan diferensial. Soal pertama, gambarkan medan arah dari dy per dx sama dengan y kali dalam kurung 7 kurang y per 12. Sama-sama, mari kita buka maple. Lalu, klik restart jika kalian baru menggunakannya, itu untuk mereset semua variable-variable yang sebelumnya yang kalian gunakan. Lalu, kita panggil dy tools-nya, with dy tools-nya. Sekarang, kita akan tuliskan persamaan diferensial yang tadi. Terus, kita assign ke variable, misalkan variable pers, pertamaan. Kita ketikkan, give y, x sama dengan y dikali Dalam kurung 7 kurang y per 12. Dalam kurung x, y adalah x sebagai variable independent dan y itu tergantung pada x-nya. Kita tekan enter. Baik, sekarang kita akan mencoba menggambarnya dengan field plot. D, field plot. Ketikkan variable yang tadi, pers. Lalu y. Dan x kita misalkan dari min 3 sampai 10. Dan y, dari min 6 sampai 12. Kita beri judul, medan arah. Nah, ini grafik dari plot medan arahnya. Kita akan mengertikan apa itu medan arah. Misalkan, x dan y-nya, 1 dan 1. Maka, dy per dx-nya adalah setengah. Cukup dimasukkan ke dalam pertamaan ini. Maka, artinya, di titik 1,1, nilai kemiringan ini adalah setengah. Kalau x-nya di yang lain, kita lihat lagi. Ini kan tidak ada input yang x. Berarti dy per dx-nya akan tetap sama, yaitu setengah juga. Misalkan, x-nya 1, y-nya 3. Maka dy per dx-nya 1. Berarti, di titik 1,3, nilai kemiringannya adalah 1. Misalkan lagi, x, 1, y, itu 12. Dy per dx adalah min 5. Berarti, di titik 1,12, kemiringannya adalah minus 5. Nah, misalkan, y-nya di antara 0 dan 7. Misalkan, y-nya di sini, di 4. Berarti, ada suatu solusi khusus yang melalui titik ini. Solusi khusus ini bisa didapatkan dengan cara menghubungkan tanda panah ini. Jadi, solusi khususnya seperti ini. Dan juga, yang lainnya. Ada solusi khusus yang lainnya untuk setiap titiknya. Setiap titiknya. Sebenarnya, yang di sini, 7,2 misalkan. Nah, berarti, solusi khususnya seperti ini. Apa yang terjadi kalau y-nya itu 7. Nanti, kalau y-nya 7, ininya jadi 0. Sehingga, Kemiringannya akan 0. Jadi, kayak gini. Begitu juga dengan 0. D per X-nya juga 0. Jadi, kayak gini. Kalau misalkan selain itu, Dari 7 ke atas, Jadi, solusi khususnya misalkan 10,4 di sini. Berarti, Solusi khususnya kayak gini nanti. Nah, Begitu juga misalkan 2, Min 2, Nanti juga mengikuti tanda panahnya. Oke, Itu saja. Jadi, Medan arah itu adalah Kumpulan-kumpulan gradien. Kumpulan-kumpulan gradien itu Bisa menggambarkan Solusi-solusi Yang ada di persemahan ini. Soal nomor 2, Suatu kelompok bakteri Diketahui berkembang Dengan laju yang proporsional Dengan jumlah yang ada. Setelah 2 jam, Terdapat 2.000 bakteri. Dan setelah 5 jam, Menjadi 8.000 bakteri. Carilah ekspresi matematika Perkiraan jumlah bakteri tersebut. Perkirakan jumlah awal bakteri Dan jumlah bakteri Setelah 8 jam. Kita misalkan, TX per DT itu adalah Laju dari persembuhan bakteri tersebut. Itu adalah jumlah bakteri. T adalah waktu. Kita ketahui Laju itu Proporsional dengan jumlah bakteri. Berarti DX per DT Sama dengan K kali X. Kita pindahkan ke ruasnya. DX per DT Sama dengan Min KX Sama dengan 0. Kita bisa selesaikan dengan Faktor integrasi Yaitu E pangkat min KT. Kita kalikan Ke semuanya. Berarti E pangkat min KT Kali DX per DT Min E pangkat min KT Kali KX Sama dengan 0. Ruas ini Kita bisa tuliskan Sebagai Turunan dari E pangkat min KT KT Kali X Sama dengan 0. Kalau turunan X ini Sama dengan 0. Berarti Ininya itu adalah Suatu Konstanta Nah, dapatlah E pangkat min KT Kali X Sama dengan C Kita pindahkan X-nya ke sebelah sini Dan semuanya ke sebelah kanan Jadi Fungsi X ini Ini adalah C dikali E pangkat min KT Pada nilai awal X 0 Sama dengan C kali E pangkat K K T-nya dimasukin 0 Jadi E pangkat 0 itu 1 C kali 1 itu C Jadi X 0 itu C Sehingga C ini Kita ganti Jadi X 0 Selanjutnya Di Jam kelima Itu 8000 Di jam Kedua Itu 2000 Kita bisa Tuliskan Seperti ini Terus kita bagi 8000 Bagi 2000 Jadi 4 E pangkat 5K Bagi E pangkat 2K Jadi 3 E E pangkat 3 X 0 Bagi X 0 Habis Jadi E pangkat 3K Sama dengan 4 3K Sama dengan 24 Sama dengan 4 per 3 Itu Kurang lebih 0,4621 Ketemukan Nah 2000 Sama dengan Yang kedua tadi X 0 Dikali E pangkat 2K K K-nya Sudah ketemukan Masukin Jadi E pangkat 0,9242 Ini Pindahkan Ke sini Jadi 2000 Dibagi Jadi Dibagi Berarti Ekspresi Matematikanya Adalah Oke Itu Sama dengan 794 Kali E Pangkat 0,4621 T Dan Nilai awal Jumlah awal Bakterinya Adalah 794 Maka Pada saat Jam ke-8 Ganti T Jadi 8 Didapatkan Jumlah Bakteri Pada saat Jam ke-8 Adalah 32.012 Oke Soal nomor Tiga Suatu benda Seberat 64 Newton Dijatuhkan Dari Ketinggian 100 M Dengan Kecepatan Awal 100 M Per Sekarang Asumsikan Bahwa Hambatan udara Proporsional Terhadap Kecepatan Benda Tersebut Jika limit Kecepatan Diketahui Sebesar 128 M Per Sekarang Carilah Ekspresi Matematik Untuk Kecepatan Benda Pada Setiap Waktu T Diketahui Gravitasinya Adalah 32 M Per Sekarang Kuadrat Ini adalah Hukum Newton Bahwa Semua Jumlah Gaya Adalah Masa Dikali Percepatan Percepatan Itu adalah Laju Dari Kecepatan Kita Dituliskan Dv Perdv Kita Lihat Apa Gaya Yang Bekerja Di Ada Gaya Gravitasi Yang Menarik Benda Yang Jatuh Itu Nah Pada Saat Benda Jatuh Itu Juga Ada Gaya Hambatan Angit Kv Makanya Mg Dikurang Kv Disini Kita Lihat Kalau Kecepatan Yang Dijatuhkan Itu Kecil Maka Gaya Gesek Angin Akan Kecil Akibatnya Gaya Gravitasi Akan Menang Maka Kecepatan Akan Naik Dan Percepatan Positif Bisa Dilihat Dilihat Sini Juga Gaya Gravitasi Akan Menang Dan Ini Akan Menyebabkan Ini Pertamaan Ini Jadi Positif Nah Kalau Kuda Yang Dilempar Bola Itu Sama Dengan Kecepatan Terminal Maka Ini Pasti Jadi Nol Percepatannya Nol Akibatnya Kecepatannya Konstan Tetap Di Setiap Detik Kalau Yang Bola Dilempar Itu Cepat Sekali Akibatnya KV Ini Hambatan Angin Ini Akan Kuat Sekali Sehingga Gravitasi Kalah Sehingga Percepatannya Akan Negatif Dan Kecepatannya Akan Menurun Dekati Kecepatan Terminal Baik Disini Kita Tuliskan MG Sama Dengan M DP Tambah KV M Keluas Kanan G Sama Dengan DP Per DC Tambah K Per M Kali V Kita Tuliskan Lagi DP Tambah K Per M Kali V Sama Dengan G Disini Kita Lihat Beratnya 62 64 Newton Gaya Gravitasi 32 Masanya Adalah W Sama Dengan M Kali G M Sama Dengan W Per G Jadi 64 Bagi 2 Itu 64 Bagi 32 Itu 2 Kecepatan Terminal Itu Terjadi Pada Saat Gravitasi Itu Sama Dengan Hambatan Angin Jadi Akibatnya P Sama Dengan MG Jadi K M Itu 2 K Itu 32 E G Itu 32 K Yang Mau Dicari Jadi P Terminal Sama Dengan 64 Per K K Itu 64 Per P Terminal P Terminal T Adalah 128 Jadi 64 Per 128 Itu Setengah Jadi K Itu Setengah M Itu 2 Ini Hasilnya Jadi 1 Per 4 B Itu 32 Jadi Kita Dapatkan Persamaan Ini Kita Bisa Selesaikan Dengan Faktor Ini Faktor Integrasinya E Pangkat 1 4 T Kita Selesaikan Jadi Kita Bisa Tuliskan Suas Kiri Jadi Turunan Dari E Pangkat 4 T Sama Dengan 32 E Pangkat 4 T Karena Ini Suatu Turunan Hasilnya Ini Maka Dalam Ini Itu Adalah Integral Dari Ini Kita Integralkan Dari Ini Jadi P Itu Sama Dengan Ini Kita Bagi Dengan E Pangkat 1 Per 4 T Jadi E Habis Ini C C Per E Pangkat 4 T Kita Lihat Pada Saat Waktu Awal Kecepatan Awalnya 100 M Per Sekan Jadi Kita Masukin Aja Kerumus 128 Tambah C Per E Pangkat 4 Kali 0 Sama Dengan 100 Ini Kan 1 Akibatnya C Per 1 Jadi C 108 Tambah C Sama Dengan 100 C Sama Dengan Min 28 Jadi Ekspresinya Bisa Kita Tuitkan Sebagai PT Sama Dengan 128 Min 28 Per E Pangkat 1 4 T Nah Kita Bisa Lihat Ini Kalau Misalkan Kecepatannya Dilempar Di bawah Kecepatan Terminal Akibatnya C Ini Pasti Negatif Nah Misalkan T Ini Dari 0 Semakin Meningkat Maka Ini Akan Semakin Besar Dan Ini Akan Semakin Kecil Jadi 128 Dikurang Angka Yang Semakin Kecil Nanti PT Ini Akan Mendekati 128 Jadi Dari Yang Di bawah 128 Akan Terus Mendekati Ke 128 Kalau Kalau Kecepatan Awalnya Udah Sama Dengan Kecepatan Terminal Ini C Nanti Jadi 0 Akibatnya 0 Per Angka Apapun Hasilnya Tetap 0 Jadi Nanti Efektif Kalau Itu Tetap 128 Setiap Waktu Jadi Tidak Tambah Tidak Turun Nah Kalau Kecepatan Awalnya Di Atas Kecepatan Terminal Maka C Positif Nah Sama Kayak Tadi Ini Jadi Positif Terus Ininya Akan Semakin Besar Akibat Semakin Kecil 128 Ditambah Angka Yang Semakin Kecil Akan Mendekati Semakin Mendekati 128 Jadi Dari Yang Lebih 128 Ke Mendekati 128 Oke Itu Sampai Jumpa Teman Teman Sekian Dan Terima Kasih Tadi Tadi Sampai Tadi